Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian, kembali lagi di channel saya anangcos.com Alhamdulillah ya Dari sekian lama menunggu Akhirnya kesampaian juga Saya untuk daily test Honda EDV150 ini Dan kebetulan juga Hari ini pas dengan Acara HPD Jatimotoblog yang ke-8 ya Jadi kita bersama teman-teman Jatimotoblog Blogger-blogger Jawa Timur Kita mengadakan City Touring Jadi kita keliling kota Surabaya Tadi start dari rumahnya John Handy Kemudian kita bertolak ke Surabaya Dan sekarang ini diperbatasan ya Masuk ke kota Surabaya Tepatnya di depannya City of Tomorrow Jalanannya cukup ramai ya Karena memang pas hari minggu Jadi pas liburan Terutama di bundaran ini Memang langganan macet ya Oke sahabat sekalian Sambil kita jalan Kita Sambil review Seperti apa impresi Saat menaiki Honda EDV150 ini Dan sekarang ini Saya Poncengan dengan istri saya ya Mas Bro bisa lihat Bagian dashboard depannya Kalau sekilas sih Pertama kali naik ini Cukup aneh ya Karena Bentuknya yang mengkotak-kotak Tidak seperti biasanya Tapi Kalau sudah lama Terbiasa melihat dashboardnya Cukup cakep juga Memang dashboardnya Desainnya seperti ini Karena Dikhususkan untuk Konsumen copo ya Yang Berkarakter manly Di bagian depan ada Bandscreen Kemudian Layar speedometer Cukup luas Dan kemudian Stang Model Flatbar ya Dengan Dimensi Diameter Tabungnya Cukup Besar Jadi terlihat Kokoh Kemudian Untuk ergonominya Saya cukup Terkejut Karena Sangat Nyaman Banget ya Ketika naik Edivini Jadi Posisi tangan Dan Kaki Itu Sangat Nyaman banget Relax Dan juga Jarak Stang ke Tubuh kita itu Tidak terlalu jauh Jadi Mau buat Meliak liu Itu Enak banget Jadi licah Dengan bobotnya Yang 130 Jadi terasa Lebih Anteng Kalau kita Buat Lari agak keceng Ini enak banget Jadi Enggak Kerasa Ngelimbung Atau gimana Kemudian Kemudian Ditambah Dengan Torsinya Yang Melimpah Jadi Dipakai Buat Slap Slip Di Jalanan Kota Terutama Surabaya Ini Enak Terutama Meskipun Dengan Kondisi Jalanan Yang Cukup Ramai Untuk Tarikan Akselerasinya Cukup Terasa Di RPM Bawahnya Dan Ini Kita Berada Di Mana Ini Daerah Depannya Royal Depan Royal Sebelum Rail Kereta Di Wonokromo Lampu Merah Oke Di depan Saya Ada John Hedy Dengan MT25 Oke Mas Bro Ini Kita Sudah Sampai Di Daerah Banyurip Tepatnya Di Jembatan Layang Itu Ya Kita Akan Lurus Terus Ke Utara Menuju Notkoy Ya Ini Destinasi Acara Kita Hari Ini Habis Ke Notkoy Kita Akan Balik Dan Pulang Ke Rumah Masing Kita Akan Melewati Setelah Ini Melewati Tuku Palawan Kemudian Indrapura Kemudian Jalan Perak Pelabuhan Perak Barat Kemudian Sampai Di Notkoy Oh iya Mas Bro Ngomongin Soal Edivin Yang Lagi Viral Beberapa Hari Ini Tentang Gredek Mesin Beberapa Waktu Lalu Ada Sempat Viral Berita Tentang Honda PTC Yang Menginginkan AHM Merecol Honda Edivin Karena Ada Masalah Gretek Di Mesin Ya Oke Mas Bro Jadi Gini Ya Sejak Saya Ambil Unitnya Ini Di MPM Sampai Hari Ini Saya Tidak Merasa Sama Sekali Adanya Gredek Tersebut Ya Seperti Yang Dipetisikan Beberapa Orang Pada Waktu Lalu Itu Tarikannya Juga Semut Halus Dan Sama Sekali Tidak Ada Gredek Biasanya Gredek Terasanya Di RPM Bawah Ya Ketika Misalnya Pas Pelan Kita Tarik Gas Itu Akan Terasa Biasanya Gredek 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 Itu Memang Dulu Pernah Saya Pernah Waktu Coba PCX Ya PCX Itu Memang Saya Merasa Ada Gredek 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 Kemudian Setelah Itu Belum Pernah Coba Lagi Sampai Sekarang Ya Masih Ada Gredek 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 Setelah Saya Pertama Kali Mencoba ADV Gredek Gredek Meskipun Mesin Basic Mesin Sama Sama Pcx Masalah Gredek Gredek Ternyata Sudah Tidak Ada Lagi Mungkin Secara Diam Diam AHM Sudah Menanggapi Masalah Gredek Keluang Gredek Dari Konsumen Konsumen Dan Di Generasi Honda IDV 150 Ini Masalah Gredek Tersebut Sudah Terastasi Dan Beberapa Waktu Lalu Juga Honda Sudah Merilis Ya Pernyataan Bahwa Untuk Honda IDV Ini Dijamin Sudah Tidak Gredek Lagi Kalau Memang Sobat Ada Memang Kalau Ada Yang Merasakan Gredek Saya Sarankan Untuk Langsung Klaim Klaim Ke Honda Karena Biasanya Honda Kan Strateginya Seperti Itu Tidak Merekol Ya Tapi Langsung Jika Ada Klaim Mereka Akan Tangani Langsung Mungkin Bisa Diperbaiki Atau Bisa Juga Diganti Part Yang Harus Diganti Nah Ini Kita Sudah Di Daerah Indrapura Sebentar Lagi Kita Akan Masuk Ke Jalan Pelabuhan Perak Barat Dan Kita Sampai Di Kue Sudah Perak Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelabuhan not kue lanjut selamat menikmati 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 tapi lumayan dan oke mas bro demikian cerita singkat kita daily test bersama honda edv kita muter kita sudah muter keliling Surabaya terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa like and subscribe video saya jika bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati